Saudara penyidik Polda Gorontalo hingga kini terus melakukan penyelidikan terkait laporan salah satu warga terhadap Gubernur Rusli Habibi dalam suatu kegiatan bagi-bagi sembako kepada ribuan pengembudi bentor atau becak motor 7 April lalu di lapangan Taruna Kota Gorontalo. Disebutkan saat ini penyidik baru memeriksa satu saksi, yakni saksi pelapor. Tindak lanjut laporan warga atas nama Alunhipi terhadap Gubernur Rusli Habibi terus diseriusi penyidik Polda Gorontalo. Kabit Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tericah Yono yang dimintai keterangan menyatakan bahwa penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo saat ini masih melakukan tahap penyelidikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengumpulan alat bukti, termasuk memeriksa saksi-saksi yang disodorkan pelapor. Namun demikian penyidik baru bisa memeriksa satu saksi, sementara saksi lainnya masih terkendala dilakukan pemeriksaan karena masih menjalani karantina di mes haji. Jadi sampai saat ini kita baru memeriksa satu saksi pelapor saja, karena dari si pelapor sendiri, dia mengajukan saksi-saksi yang menguatkan laporannya, namun saksi yang menguatkan ini masih dalam proses karantina, sehingga sampai saat ini penyidik belum bisa mengambil ketahanan daripada saksi. Diketahui warga atas nama Alyun Hippie melaporkan Gubernur Rusli Habibie ke Polda Gorontalo karena kegiatan bagi-bagi sembako kepada ribuan pengemudi becak motor. Atas kegiatan ini diduga Gubernur Rusli Habibie melanggar maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona, serta dinilai melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan Pasal 93. Alyun Hippie juga melaporkan Gubernur Rusli Habibie atas dugaan kelalaian melakukan penanganan sejumlah jamaah tablik yang dikarantina di mes haji.